Halo, jumpa lagi dengan saya Donal Kali ini saya mau unboxing lagi nih dan juga review Tapi saya pertama mau unboxing dulu ya Jadi yang mau saya unboxing ini adalah produk Smart Electronics lah gitu namanya Xiaomi Mi TV Stick Apa sih fungsi Xiaomi Mi TV Stick ini? Fungsinya adalah mengubah TV yang gak smart yang biasa aja Menjadi Smart TV gitu Dan Smart TV yang berbasis Google Android Kenapa saya beli ini? Saya pengen ini aja sih Kan TV saya belum smart yang pertama Yang kedua Kan setelah lagi mau Natal nih Cuman karena adanya pandemi PSP Jadi kita gak bisa ibadah langsung di tempat ibadah Jadi harus dengan metode lain ya Dengan live streaming Jadi saya beli ini buat Saya pake di TV saya Dan dari TV saya saya live streaming melalui YouTube gitu kan Untuk mengikuti ibadah Natal gitu Lagi ya Untuk spesifikasinya jadi gini Mi TV Stick ini Seperti kayak USB Drive atau Google Seperti USB Drive lah Tapi dia dicolokinnya bukan di USB-nya Tapi di port HDMI dari TV Terus bisa gak? Kalau buat TV tabung bisa Tapi ntar TV tabungnya Kan ada yang colokan 3 tuh Yang merah, kuning, putih Yang audio sama videonya Di convert dulu ke HDMI Ada converter-nya Dan dari komputer HDMI-nya Baru colokin ini gitu Kalau di TV tabung ntar pake menu AV Kalau di video Kalau di menu TV ya tinggal pilih menu HDMI aja Saya buka dulu ya Mi TV Stick Ini saya beli yang ini sih Yang garansi resmi Jadi harganya Agak sedikit mahal Sedikit lebih mahal dari yang garansi toko Atau garansi distributor gitu Nanti untuk biasa link pembelian Saya taruh di description box ya Oke ini kekomosannya ya Biasa bubble wrap Ini Ini ada apa nih Oh ini Kemosannya Mi TV Stick Terus Kanannya ada Setupnya gitu ya Untuk pemakaiannya HDMI Terus colokan ini ke TV Anda Terus konek ke wifi Untuk biasa internet Kemudian yaudah Start streaming aja gitu Terus Nah ini Apa sih yang terdapat di dalamnya Ada tiga nih Nanti ada Mi TV Sticknya sendiri Kemudian ada remote controlnya Bluetooth voice Kemudian ada colokan listriknya Untuk mengisi baterainya mungkin ya Terus belakangnya nih Belakangnya Ya ada Android TV Chromecast built-in Terus Netflix Made in China Jadi bisa buat Netflixan juga Tapi kan Netflix harus bayar ya Registrasi Terus ini Sebentar Ini apa nih Oh ini invoice-nya Invoice-nya ya Ini ekuitansinya Terus Ada kartu apa nih Oh ini ada kartu Ada kartu yang Yang jual nih Terus saya posting aja deh Oke lanjut Saya buka ya Saya buka Ini bukanya gimana nih Gimana sih bukanya Buka asal aja lah ya Ini ada garansi TAM-nya tuh Ini garansi resmi Garansi TAM Garansi di dalemnya kali Atau mungkin udah connect ke Sana Otomatis apa gimana Saya gak ngerti Saya coba buka dulu aja Sama sini bukanya Oke letak buka Nah Ini Remote-nya Saya buka dulu deh Remote-nya Mantap juga Ada power Kemudian ada Untuk Google Assistant Google Assistant Google Assistant Terus Biasanya pengarahnya Kayak kiri-kanan Oke Kiri-kanan oke Ini buat ke kiri-kanan Gitu ya Buat Ada pointers Di layar TV kita Sini kayak menu Kayaknya ini menu Atau homes Yang kurang Terus ya Coba aja deh Kita lihat review-nya Saya tes Sini Sini play Ini bulat apa Gak ngerti lah Terus ada tombol Netflix Langsung Gak ngerti nih Ada tombol Netflix Sama tombol Prime Video Terus ada plus minus Saya gak ngerti Plus minusnya Mungkin Volume mungkin ya Volume Terus Ini bluetooth Ini ada baterainya Gak nih Oh ada baterainya Ternyata Baterainya Bisa pake baterai juga Bukan bisa pake baterai Emang harus pake baterai Remote nya Baterainya A3 Dua biji Tapi gak include Dalam sini Beda Saya lupa Ini ada remote nya Kalau yang itu Kebetulan saya punya Baterai A3 Remote nya Kemudian Ini chargernya Buat Kepala chargernya Itu USB biasa 0,2 ampere 5 watt Ya gak sih Ya 5 watt Terus Ya udah Terus ini Kabelnya Kabel dari Nah nih Kabel HDMI Ke HDMI Ke HDMI Jadi gini Misalnya kan TV kita Mentok ke tembok Ini hatu yang TV-TV di temple Tembok itu Kan Utar nyolok kan Gak dapet space Dia tuh Mi TV sticknya Jadi pake extension ini Colok ke HDMI Mi TV nya Ini ke TV Terus ini kan agak Ngandoi gitu ke bawah Bisa ya Baru colok ke situ Oke Terus Mi TV sticknya itu sendiri Ini Kecil ya Gak gitu gede Terus mana powernya Lah Ini HDMI nya Buat ngelok ke TV nya Lah gimana sih Taruh dah Mana sih Oh Di samping Ini Di samping ini Ada Colokan Ini Masih kebungkus plastik Ya Tunggu ke tengah Nah Kalian kan nih Jadi nanti Di kolok ke sini nih Kabel USB nya Ini ke Ini ke chargeran tadi Ini ke chargeran tadi Yang ini Yang ke Mystic tadi Buat Mechas dayanya Oke Kotaknya Terus ada Kitab-kitab nih Kayaknya Ada Ini apa nih Apa sih Kayaknya Term and policies Terus ini Produk information Apa sih To note Pokoknya Ini Terus Terus Tapi garasinya dimana Ada garasinya 12 bulan Satu tahun Mungkin ada Udah termasuk Barcode Ini Kalau misalnya Mau Klaim garasinya Tinggal Klaim barcode Kali Kali Installation Manual Ya Gak susah lah Begini mah Gampang tinggal colok Doang Colok 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 Sambung ke wifi Ya gampang Oke Saya tes dulu Di tv saya Nanti kita lihat Penggunanya Saya sih Sebenarnya pengen Kalau misalnya Oh iya Saya juga beli ini Untuk Nonton-nonton Siaran tv Saya dapet Siaran dari Antena Biasa Masih jelek Kayak CTI Kadang-kadang Atau ya Supaya jernih Cuman Jangan tau sendiri Kalau misalnya Kita nonton Channel tv Lewat internet Ada aplikasinya Video.com Contohnya Kalau ada siaran-siaran Kayak siaran yang spesial Tanda kutip Kayak liga-liga Sepukulnya Dia diacak Biasanya gak ada Jadi tetap harus Maka Antena UHF Gitu ya Analog Atau Berlangganan TV internet Kayak Mola TV Segala macem Gitu Oke Saya selesai ya Kita liat Kita liat Performanya Gitu Tapi sebenarnya Ngaruh ke internet Juga ya Kebetulan internet Tempat saya ini 20 Mbps Dan memang Resolusi dari Mystic ini Itu resolusinya Full HD Jadi belum 4K Jadi saya rasa Cukup lah Kalau 4K kan Pasti kan Nyerap datanya Banyak gitu ya Maksudnya Butuh traffic data Yang lebih kenceng Gitu Saya pikir Kalau ini kan Full HD Makanya saya beli Saya cocokkan juga Dengan koneksi internet Yang Hanya 20 Mbps Di tempat saya ini Oke Saya cek sebentar ya Oke Ini saya mau coba dulu ya Jadi saya Koneksikan dulu HDMI nya Ya Nih Nih Liat di layar aja deh ya Udah jelas kan Diliat di layar ya Sourcenya Sourcenya HDMI HDMI 1 tadi Saya cek Nah udah nih Terus Remote nya ya Remote nya nih Remote nya Apa sih Apa sih Oh dua Nih suruh mencet Yang ini sama yang ini nih Tuh Sudah Oke Terus Inggris aja ya Inggris Terus Mana sih region Mana region Oh ada nih Indonesia Indonesia Lumayan Quickly set up With Android phone Boleh deh Continue ya Eh Back deh Back dulu Skip dulu deh Skip dulu Skip dulu Nah ini ada wifi saya nih Saya connect dulu ke wifi saya ya Oke Lagi connect nih Oke Udah berhasil Please wait Tuh Nah Ini ada Sign in nih Sign in dulu deh Boleh Use your remote Nah ini Saya pake Disuruh masukin google account Saya masukin dulu ya Masukin password Lagi loading Accept Google location Nah udah Improve android Ya udah Ya udah Apa nih Terpon boleh ya Udah Udah Ya siap aja dah Install additional apps Nah gak usah lah Udah next Next aja nih Udah Agree Udah connect ke wifi Lama juga ya Nah Ini udah ada Aplikasi Netflix Line video Youtube Coba Youtube ya Nah youtube Kita search dulu nih Nah ini udah bisa youtube Saya search youtube liya Saya search Gimana sih nge searchnya Oh gini Eh Oh dia udah otomatis kesini Lah gimana sih Oh clear dulu Clear Clear Ah Elah Saya search Channel saya nih Kalajan king hitam Nah Nah ini channel saya nih Ini baru saya post Tes dulu ya Nah oke Terus ini Cara nge setting Ini gimana Only more Quality Oh iya bener nih Emang gak ada Full HD sini Oke Kita back dulu Back lagi Back lagi Kalau back Mungkin tanda panah yang kiri Ya tadi yang di remote Saya mau Lah Kok suruh nge update ini Oh Saya mau video dulu nih Video Eh tapi ntar video gue kenal Itu ya Copyright gak sih Suruh nginstall dulu Ya bodoh lah Udah Ini install video dulu nih Open Ada iklannya pula lagi Yaudah BKJ Ada iklannya Ini bisa lah Oke Biar kita lihat aplikasi-aplikasi yang lain Ini apa nih Oh ini ada Netflix Kalau kesini ke menu apps Ini ada apps Kita lihat apps siapa aja Oh ada Oh yang defaultnya ini sih Spotify Playstore Video Video baru di update Udah di install ya YouTube Google Play Movies Netflix Terus coba back lagi Netflix langsung bisa nih Recommended YouTube segala macem Video Udah deh Udah lah Saya sih Nggak perlu banyak-banyak ini Yang penting ada YouTube aja Ini ada apa nih System update Oke dah Saya update dulu Sekian ya Sekian Untuk reviewnya Lagi nyoba-nyoba aja nih Maklum lah Saya juga kan gak begitu Jago-jago amat Nge-review beginian Oke Lanjut lagi Oke Udah ya Gimana tadi Oke lah ya Untuk Untuk apa Untuk Mengubah TV kita Yang gak smart Jadi smart Kita juga bisa buat Nonton-nonton Buat nge-YouTube Buat Ya Macem-macem lah Dengan Android TV Itu apa aja Ntar bisa lah Di eksplore lagi Dari Google Android TV itu apa aja sih Yang bisa kita dapatkan Gitu ya Padresnya sih cukup Seperti tadi aja Karena ya Cuman Masih awal kan Jadi saya juga belum banyak Belajar juga Hanya nyoba pertama Sama dulu Menurut saya rekamannya gak nih Ya rekamannya Jelas Sudah saya rekamannya Bagi TV-TV yang Belum smart Kalau beli TV smart Lumayan sekarang Harganya Ya memang sih Udah gak semangat lagi TV smart sekarang Smart TV itu paling 3 jutaan aja Dia dapat yang 50 inch Ada merek berapa Tiga jutaan aja Dia dapat 50 inch Smart TV Tapi karena TV saya lama Ya kan Daripada saya beli TV baru Jutaan Ini Cuman ratusan ribu Udah bisa jadi smart TV Sama aja Gitu kan Ntar saya upload Cuman waktu ini Tinggal sedikit nih Mungkin saya juga banyak Kegiatan nanti ya Lihatnya nantilah Oke Selesai-selesai selalu Terima kasih Sampai ketemu lagi Dadah Selesai-selesai selalu